Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh من يأتي الله فهو الممتدين ومن يدلل فلا أتي له أشهد أن لا إله إلى الله وقته لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسله لا نبي ولا رسول بعده قول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تَبَارُقَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْخَيَاتَ يَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ صدق الله العظيم Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Mari kita fokuskan dalam pertemuan ini Kita tata niat kita, niat silaturohim Dan niat tolabul ilmi Dengan harapan Mudah-mudahan langkah kita semuanya Diridui Allah SWT Dan menjadi amalan yang membawa kita Pada akhirnya nanti kita menghadap Allah Dalam keadaan husnul khatimah Misalkan kalau bicara tentang Suami istri misalkan Bagaimana suami itu terhadap istrinya Atau sebaliknya bagaimana istri itu kepada suaminya Ada skenario nya Pak Bu Kita nanti Kita ini dijadikan pemain nanti Bagaimana memainkan sesuai dengan skenario itu Contoh lagi Di surat 4 Surat An-Nisa Di ayat 34 Allah menyatakan Kaum laki-laki itu adalah memibin bagi kaum wanita Nah ini itu skenario Jadi wang lanangku Wang wedok ini itu dibimbin wang lanang Wang lanangku itu jadi pemimpin Perempuan Pelindungnya perempuan Kenapa kok laki-laki diberi pelindung Jadikan pelindung perempuan Oleh karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka Laki-laki Atas sebagian yang lain wanita Wang lanang itu dilebihkan 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 oleh Allah Dilebihkan kekuatan Akalnya Dilebihkan kekuatan tenaganya Adan Daripada wanita Adan Karena itu dijadikan laki-laki oleh Allah Sebagai pemimpin Dijadikan laki-laki ini sebagai pemimpin Karena diberi kelebihan Maka kalau diberi kelebihan Maka dia berusaha Untuk mendapatkan kehidupan Nah skenario ini begini Dan karena mereka laki-laki Telah menafkakan sebagian dari harta mereka Nah makanya Wang lanang itu Tapi seboleh nafkah Karena dibuat oleh Allah Kuat Wang lanang memberi nafkah Pada wanita Pada istrinya Itu skenario Nah sebaliknya sekarang Seorang istri Dari suami Kalau suaminya sudah berbuat baik Kepada istrinya Lalu sutradara Allah subhanahu wa ta'ala Membuat skenario Untuk istri Sekenario kedua Sebab itu Maka wanita yang soleh Iyalah yang taat Kepada Allah Lagi Ini Wanita sin soleh itu Solikhah itu Wanita sin taat pada Allah Termasuk ya taat pada suaminya Ketika suaminya Berbuat baik Dan suaminya Membutuhkan sesuatu Kepada wanita Disuruh taat Itu balesannya Perbuatan baiknya Laki-laki Dengan kepada wanita itu Jadi diimbangkan oleh Allah Terus yang kedua Lagi memelihara diri Ketika suaminya Tidak ada Wajiban seorang wanita Karena Istri suaminya Sudah memberikan nafkah Kepada wanita Dari sebagian Hartanya tadi Maka Seorang istri Diberi skenario oleh Allah Disuruh memelihara dirinya Kalau suaminya Tidak ada di rumah Ini namanya skenario Menjaga dirinya itu Tidak boleh Memasukkan rumah Seorang lagi Yang bukan Makromnya Bukan keluarganya Tidak boleh Dia boncengan Dengan orang lain Dan seterusnya Kalau suaminya Tidak ada Tidak boleh Bukan berarti Kalau suaminya ada Boleh Tidak Itu menjaga diri Ketika suaminya Tidak ada Kenapa Allah Berbuat Memerintahkan Semacam itu Oleh Karena Allah Telah Memelihara Mereka Karena Dipelihara Kedua-duanya Juga dipelihara Oleh Allah Makanya Allah Membuat Aturan Semacam itu Sekarang Kalau ada Permasalahan Dalam rumah tangga Allah memberikan Skenario Walati Takho Funa Nusuzah Hunna Fa'iduhunna Wahjuruhunna Filma Toci Wadribuhunna Wanita-wanita Yang kamu Khawatirkan Nusuznya Nusuz ini Kalo Bahasa Letterlegnya Itu Pore Pore Nusuz itu Gak taat Pore Menantang Oke Mertidih Nusuz Kalo Kamu khawatirkan Wanita Itu Nusuz Allah Memberikan Skenario Caranya Caranya Begini Terus Maka Nasihatilah Mereka Disuruh Nasihati Di Nasihati Yang baik Sesuai dengan Aturan Syariat Allah Syariat Yang membuat Skenario itu Yaitu Syariatnya Sutradara Allah Nasihati Yang baik Loh Di Nasihati Gak Kena Tahapan Kedua Dan Pisahkanlah Mereka Di tempat Tidur Mereka Jangan Berkumpul Di Satu Tempat Kalo Tidur Kalo Tidur Jangan Berkumpul Di Satu Tempat Bisa Untuk Memberikan Pelajaran Sisi Itu Turun Kamar Yang Satu Tidur Di Pawon Misalkan Oke Berarti Lak Campur Kompor Kompor Bisa Bapak Ibu Sekalian Orang Itu Kalo Sudah Biasa Tidur Berdua Terus Pisah Di Malam Itu Karena Ada Sesuatu Gak Tidur Ngertes Mesti Ngiling Ngombo Salah Terus Ngombo Memperbaikinya Yang Bermikiran Baik Kalo Gak Bermikiran Baik Pegatan Ngomari Ngotok Gak Bikiran Baik Mene Aku Tak Tinggal Ngombo Rasa Noko Noko Barang Gak Bikiran Baik Tapi Yang Bikiran Baik Mencari Celah Apa Yang Menjadikan Ini Boleh Akar Masalah Untuk Dipangkas Akar Masalah Itu Loh Wispisa Tidak Tidak Dari Pelajaran Bagi Wanita Itu Karena Nusus Tadi Nusus Itu Misalkan Dulinan HP Ngerti Mari Dulinan HP Kau Ngan Lanang Dada Kenal Lanang Lio Lih HP Lih Facebook Bikiran Tau Semayanan Terminal Barang Walak Gekir Nusus Bikiran Tidak 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 Menjadikan Pelajaran Mohd Dulinan Di Pukul Wan Lanang Dijundu Tidak Sepuluh Tahun Bikiran 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 Jundu Ambil Moring Masalah Yang Jundu Kesehat Kedudu Tidak Masalah Nah Tapi Ambil Moring Dijundu Sepuluh Tahun Bikiran Pukulan Nah Cara Mukul Untuk Memberikan Pelajaran Cajal Ini Cara Yang Ketiga Sudah Sudah Diberi Allah Sudah Memberikan Cara Untuk Menyelesaikan Itu Nah Kalau Sudah Dipukul Tidak Bisa Terus Mari Dipukul Terus Jadi Pelajaran Dada Berbuat Baik Sing Bu Jun Wanita Allah Berpesan Sutradara Berpesan Kemudian Jika mereka Mentaatimu Nah Kalau sudah Mentaati Maka Janganlah Kamu Mencari Jalan Untuk Menyusahkannya Nah Allah Bisa Jangan Bisa Acara Membuat Perkoro Yang Menyusahkan Istrimu Karena Sudah Taat Tidak Usah Diungkit Tungkit Nah Hp ini Didek Jadi Jadi Tidak Facebook Tidak Kutah Diplinder Sepeda Montor Sesungguhnya Selesaikan Jadi Urusan Itu Sebetulnya Tidak Urusan Besar Itu Itu Urusan Kecil Sebetulnya Cuma Menjadi Besar Kalau Tidak Diselesaikan Dengan Baik Sekarang Misalkan Permasalahan Tidak Selesai Di rumah Tangga Rumah Tangga Itu Harapannya Kan Sekali Rumah Tangga Kan Sampai Dunia Sampai Akhir Sampai Surga Harapannya Kan Begitu Tapi Ada Tidak Rumah Tangga Belum Sampai Akhir Sepedot Banyak Ada Banyak Ada Karena Mati Ada Yang putus Karena Tukaran Ada Yang Seperti Itu Maka Allah Memberikan Pelajaran Lagi Kayak Skenario Dalam Proses Suami Istri Di Ayat 35 Terima Dan Jika Kamu Khawatir Akan Persengketaan Antara Keduanya Kalau Misalkan Belum Selesai Pak Bu Belum Selesai Di rumah Tangga Khawatir Akan Persengketaan Yang Lebih Besar Lagi Mumpung Gurung Gede Permasalahan Itu Allah Memberikan Jalan Keluar Jalan Keluarnya Begini Maka Pirimkanlah Seorang Hakim Dari Keluarga Laki-laki Dan Seorang Hakim Dari Keluarga Perempuan Nah Ngertes Jadi Keluarga Laki-laki Dicarikan Bu Pamannya Bapak D Atau Wakil Orang Lain Terus Diambilkan Dari Keluarga Wanita Ya Mungkin Pak Mane Wanitan Mungkin Pak Dene Mungkin Bapak Edewe Untuk Berkumpul Menyelesaikan Persengketaan Are Ikimang Sebab Anak Itu Kalau Masih Baru 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 Berumah Tangga Itu Pikir Anikan Belum Seperti Orang Dewasa Orang Dewasa Itu Kan Beda Oke Wis Isong Ngeluk Kesana Tarik Kesini Orang Dewasa Itu Pikirannya Sudah Jauh Karena Pengalaman Banyak Kadang-kadang Menurut saya Wis Dewasa Itu Kadang-kadang Ya Onok Pikirannya Seperti Anak Belum Dewasa Tapi Wawki Dewasa Ada Sehingga Rumah Tanggan Iku Wis Sudah 37 Tahun Lamanya Rumah Tangga Tapi Gere Bentinan Gere Ada Enggak Ada Enggak Onok Sampak Dihitung Saulan Saulan Berapa Hari 30 Hari Gere Lepeng Telung Pulau Walu Kalau Sebulan Itu 30 Hari Terus Bertengkar 38 Berarti Sehari Orang Sampai Ada Yang Menghitung Begitu Sekian Tahun Rumah Tangga Ada Seperti Itu Karena Akar Permasalahnya Enggak Dipotong Gitu Karena Itu Sebelum Sampai Kesana Datangkan Hakim Hakam Dari Laki-laki Dan Hakam Dari Wanita Kemudian Ditemukan Di Kansas Itu Kandang Sapi Pesen Panganan Sengenak Nak Gono Eh Mari Mangan 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 Lalu Pembicaraan Fokus Kepada Urusan Wanita Tadi Dan Laki-laki Tadi Iyurida Islaha Yuwafikillah Bainahuma Niki Jika Kedua Orang Hadam Itu Bermaksud Mengadakan Perbaikan Nah Kalau Pembicaraannya Itu Bermaksud Mengadakan Perbaikan Terus Gak Usahlah Kita Apa Keluarga Ini Retak Kita Kembalikan Lagi Masalahnya Saja Yang Harus Dibuang Akar Masalahnya Apa Kalau Kedua-duanya Itu Mengendaki Kebaikan Kasian Kalau Ini Harus Dipisah Anaknya Sudah Sudah Keluar Sekian Jumlahnya Araknya Masih Sekolah Nanti Arak Isu Stres Dan Seterusnya Kalau Menghadap Mengharapkan Satu Kebaikan Keduanya Ini Makan Makan Kandang Sapi Nah Setelah Makan Makan Mulai Pak Bu Terus Allah Nisjaya Allah Memberi Taufik Kepada Suami Istri Itu Taufik 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 Itu duduk Taufik 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 Itu Sebuah Hidayah Pernah Pernah Pendengar Mendengar Begini Mudah Mudah Kita Semuanya Diberi Hidayah Taufik Oleh Allah Subhanahu Pernah Pernah Taufik Pernah Namanya Taufik Terus Diberi Taufik Itu Namanya Petunjuk Keseimbangan 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 Sepeda Montor Itu Supaya Seimbang Pertama Rodanya Jangan Ada Yang Penceng Mulai Penceng Jeglup Jeglup Gak Ibak Siji Yang Kedua Setelanya Harus Tepat Sepeda Montor Jangan Kocak Nih Itu Namanya Seimbang Nah Kalau Mobil Kalau Pengen Seimbang Rodanya Antara Muka Dengan Belakang Itu Dibalan Dikenceng No Yang Muka Dengan Muka Juga Dibalans Gak Boleh Yang Satu Menggok Ke Kanan Yang Satu Lurus Mobil Kulai Apa Roda Yang Kanan Itu Bel Menceng Ke Kanan Roda Yang Kiri Lurus Melakuin Enak Nggak Enak Nyerik Nyerik Melakuin Tapi Nyerik Nyerik Bisa Nobruk Gara Supaya Lurus Kalau Belok Melok Kekiri Melok Kekiri Kedua Duanya Kalau Belok Kekanan Melok Kekanan Kedua Duanya Itu Namanya Balan Itulah Namanya Taufik Seimbang Diberi Keseimbangan Dalam hidup Ini Misalkan Saya beri Contoh Yang Lagi-lagi Ijasanya SMA Yang Perempuan Ijasanya S2 Menurut Status Sosial Gak Imbang Sing Wedok Sekolai S2 Sing Lanang Sekolai SMA Tapi Kalau Allah Berikan Hidayah Taufik Enak Saja Enak Saja Yang Lagi-lagi Bisa Ngimbangi Wanitanya Seorang Istri Bisa Taat Dan Ngimbangi Lagi-lakinya Tidak Ada Masalah Itu Namanya Taufik Orang Itu Kalau Diberi Taufik Masih Diberi Diberi Rezeki Yang Tidak Pada Umumnya Kedua-duanya Bisa Terima Dengan Baik Itu Taufik Tapi Itu Sulit Yang Sering Tidak Begitu Protes Tonggo Itu Balik-balik Tenggo Nikah Setahun Rung Tahun Di Satu Koma Bisa Tukuh Pada Montor Akhirnya Nuntut Cilanang Sampai Ini Dari Bu Jokus 16 Tahun Pak Pada Montor Ditukuk Bian Tukuh Pada Montor Kredit Nah Itu Tidak Nah Tidak 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 Tapi Kalau Allah Berikan Taufik Imbang Saja Enak Saja Tapi Sarat Seperti Tadi Datangkan Hakim Lanang Datangkan Hakim Beto Pertemukan Di Satu Tempat Ini Jedengan Skenario Karena Itu Rasulullah Itu Apa Memberikan Statement Tentang Suami Istri Itu Banyak Statement Contohnya Rasulullah Menyatakan Begini Khoyrunisa Imro'atun Seorang Wanita Yang Yang Baik Yang Lebih Baik Atau Wanita Yang Baik Itu Ialah Imro'atun Yaitu Wanita Inna Dorta Ilaiha Sarotka Kalau Suaminya Itu Melihat Istrinya Itu Menyenangkan Hati Suaminya Itu Senang Bujuni Lihat Bujuni Lihat Nyenang Nong Bukan Gerget Soalnya Ada Di Dilar Gerget Nenang Itu Wanita Yang Baik Berusaha Untuk Membuat Suaminya Senang Itu 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 Namanya Usaha Gak Isok Meneng Meneng Suaminya Terus Senang Gak Bisa Itu Manteng Nyar Itu Itu Manteng Nyar Dalam Perjalanan Waktu Bu Lihat Perjalanan Waktu Setahun Setahun Tahun Gak Senang Lihat Manteng Senang Sembarang Disayang Sembarang Melaku Lihat 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 Bayi Saking Kesandung Apa Dan Seterusnya Tapi Lihat 5 tahun 5 tahun Bukan Jelong Banda Kesandung Bukan Masalah Beda Tapi Kalau Orang Itu Berusaha Untuk Suaminya Menjadi Senang Itu kan Ada Usaha Nah Biasanya Bapak Bu Maaf Biasanya Kalau Umur Di bawah 60 Di bawah 55 Tahun Itu Fokus Hidupnya Itu Banyak Dicurahkan Kepada Libido Seksual Fokus Hidupnya Libido Seksual Ini Pemandangan Mata Yang Menjadikan Dia Senang Ketika Bertemu Maka Usahanya Wanita Untuk Menyenangkan Lagi-lagi Pakaiannya Yang Baik Kalau Ada Minyak Wangi Dipakai Kalau Punya Handbody And Lotion Dipakai Punya Estrangean Dipakai Punya Coconut Dipakai Punya Cucumber Dipakai Punya Lipstick Dipakai Apa Yang Disukai Suaminya Niku Namanya Khoirun Nisa Imro Atun Innadorta Ilaiha Sarotka Istri Yang Kamu Pandang Itu Menyenangkan Hatimu Jadi Ada Usaha Kesana Sebab Ada Pernyataan Rasulullah Itu Menyatakan Atau Pernyataan Awkama Kol Menyatakan Begini Ida Ro'a Ahadakum Ro'atan Hasna'a Fa'ajabat Hu Fal Yakti Ahlahu Fa'innal But'atu Wahidun Wa Ma'aha Misrul Ladi Ma'aha Orang Laki-laki Itu Kalau Keluar Rumah Kan Kerja Namanya Laki-laki Yang Kerja Keluar Rumah Itu Melihat segala Ada Teruk Diwasna Ada Kereta Api Diwasna Ada Laku Diwasna Ada Wananang Diwasna Ada Ada Diwasna Pas Kencenging Wasna Diwasna Hasna Dipandang Baik Fa'ajabat Hu Kemudian Kamu Takjub Kepada Wanita Yang Kamu Lihat Tadi Di Jalan Atau Di Tempat Yang Lain Rasulullah Nyatakan Fa'lyakti Ahlahu Segera Kamu Pulang Menemui Keluarga Mu Fa'inal But'atu Wahidun Yang Kamu Senangi Di Sana Itu Ada Di Rumah Wa Ma'aha Misrul Ladi Ma'aha Senangi Di Situ Itu Ada Di Rumah Persis Di Rumah Segera Pulang Harapannya Wong Lanang Gak Belara Segera Pulang Namun Ketika Pulang Harapannya Orang Laki-laki Yang Di Jalan Melihat Tadi Harapannya Di Rumah Itu Yang Dilihat Seperti Orang Yang Dilihat Tadi Harapannya Eh Ternyata Tidak Begitu Baru Pulang Istrinya Beda Dengan Yang Di Jalan Tadi Bapak Bapak Pake Beda Pake Duster Bisa 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 Kecap Selera Ini 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 Bisa Gowar Rimason Ngertes Ngertes Rimason Tau Jadi Jadi Hand Body And Lotion Tidak 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 Ini Masih Umur Muda Tidak Lalu Pakeh Seperti Itu Cari Wola Ng Sing Tidak Loh Kok Tidak Bodok Kok Tidak Sama Tidak Bapak Wisalian Maka Pandangannya Beda Kalau Sudah Pandangan Beda Nah Ini Dikhawatirkan Iblis Membelokkan Lagi-lagi Tadi Kepada Yang Lain Karena Itu Usaha Perempuan Yang Baik Itu Menurut Rasulullah Tadi Kalau Kamu Melihat Wanita Istrimu Itu Kamu Lihat Menyenangkan Hati Itu Salah Satu Diantaranya Nah Kalau Sudah Umur Di Atas 55 Sampai Ke 70 80 Wih Gak Butuh Itu Bapak Bapak Yang Bairang Bodok Misalkan Gak Ada Masalah Pokoknya Ketemu Jajar Seneng Tapi Umur Duri Umur Lihat 66 Butuh Ini Hadis Itu Masih Berjalan Lihat 6 Makanya Ketika Pernikahan Itu Masih Umur Umur Muda Dijaga Itu Agar Supaya Tidak Terpengaruh Oleh Angin Yang Ada Di Sekitar Kita Ini Bahaya Soalnya Masalah Itu Bapak Puber Satu Puber Dua Bapak Bapak Puber Satu Pernikahan Itu Puber Dua Puber Dua Puber Umur Orang Petang Pulo Ke Atas Sedikit Itu Puber Dua 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 Bapak Bisa Berbuat Apa Saja Kalau Tidak Dikontrol Dengan Keimanan Yang Baik Dia Akan Lari Kepada Maksiat Dengan Uang Itu Puber Yang Paling Bahaya Puber Yang Kedua Itu Lek Bu Berpertahankan Guru Pengalaman Singkuk Berkedua Pengalaman Itu Yang Paling Bahaya Berkedua Itu Soalnya Berbuat Apa Saja Bisa Karena Itu Kita Kalau Didapuk Oleh Allah Sebagai Pemain Di Panggung Sandiwara Ini Sebagai Suami Istri Konsepnya Disitu Konsepnya Disitu Dan Jadi wanita Itu Enak Bapak Ada Hadis Sokhe Itu Menyatakan Gini Tidak Tidak Boleh Solat Terus Yang Kedua Wasomad Sahroha Puasa Ramadan Genap Kalau Punya Hutang Disahur Loro Sinamartel Wahafidot Farjaha Dia Bisa Menjaga Farjinya Kalau Suaminya Keluar Dari rumah Itu Bisa Menjaga Dirinya Nyapu Nyapu Di luar Pakai Kerudung Karena Ini wanita Untuk wanita Bukan Untuk Laki-laki Laki-laki Nyapu Nyapu Tidak Pakai Kerudung Tidak Tidak Masalah Bapak Lanang Masih Tidak Kupuluan Tidak 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 Terus Sinamartel Bapak Wato Atta Zaujaha Dia Taat Pada Suaminya Taat Niku Pak Bapak Kalau Maaf Kalau Suami Istri Itu Ketika Suami Istri Mengajak Untuk Bersuami Istri Dia Tidak Menolak Niku Jendek Taat Kalau Toh Menolak Dengan Alasan Yang Bisa Diterima Ketika Dia Menolakkan Nas Payah Dan Seterusnya Misalkan Itu Itu Namanya Tidak Taat Papat Perkoro Itu Pak Bu Sampai Di dalam Hadis Itu Sebutkan Untuk Huljana Kilalah Sampaikan Pada Wanita Itu Suruh Masuk Kilalah Sampaikan Kepadanya Untuk Huljana Suruh Masuk Surga Melalui Pintu Mana Saja Yang Dia Kehendaki Luar Biasa Melalui Pintu Mana Saja Yang Dikehendaki Suruh Masuk Surga Gak Ada Kewajiban Yang Lain Sudah Masuk Surga Cuma Lakon Ini Berat Itu Berat Jadi Gak Ada Kewajiban Masak Itu Gak Ada Umba Umba Itu Gak Ada Gak 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 Umba Umba Masak Nyapu Nyapu Ngepel Gak 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 Walaupun Di rumah Itu Dikuasai Wanita Panjina Di rumah Ngepel Istri Ibu Kucune Yang Masak Kucune Padahal Gak Kewajiban Yang Istri Istrinya Oke Maka Sebetulnya Itu bukan Pekerjaan Istri Di rumah Itu Pekerjaan Suami Jadi Masak Itu Pekerjaan Suami Tapi Gak 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 Artinya Begini Kalau Istri Itu Tidak Bekerja Di rumah Suaminya Bekerja Di Luar Istri Melaksanakan Itu Pahala Jadi Papat Niki Mau Didukung Dengan Pahala Yang Banyak Ini Pahala Masak Pahala Mencuci Pahala Ngepel Pahala Ngetrikol Pahala Yang Lain Itu Wah Kalau Sudah Satu Hari Saja Apalanya Sekian Bagaimana Kalau Sudah Pernikahan Itu Empat Puluh Tahun Buk Ngitung Tinggal Ngitung Orang Mususi Ini Mususi Beras Mususi Beras Per Beras Itu Ada Nilainya Lain Sat Kilo Banyak Berapa Beras Itu Banyak Itu Sang Mususi Kalau Ikhlas Karena Allah Karena Itu Bukan Kewajiban Istri Tapi Dilaksanakan Oleh Istri Maka Dinilai Oleh Allah Pahalanya Besar Lumpuk Makanya Istri Nanti Pokok Papat Itu Sudah Dilakukan Dia Ketika Sholat Tahun Tambahan Ketika Sholat Sunnah Tambahan Ketika Dia Sodakor Dan Seterusnya Semuanya Tambahan Untuk Menaikan Derajat Wanita Itu Karena Rasulullah Bapak Rasulullah Itu Pernah Israq Mikrod Itu Waktu Mikrod Ditunjukkan Surga Juga Ditunjukkan Raka Ketika Ditunjukkan Surga Rasulullah Menyatakan Yang Banyak Masuk Surga Itu Orang Orang Yang Miskin Yang Beriman Bukan Berarti Wong Sing Kaya Gak Masuk Surga Masuk Tapi Mayoritas Menyatakan Yang Kaya Sing Iman Masuk Surga Tetap Tapi Mayoritas Miskin Sing Iman Yang Kedua Ditunjukkan Dineraka Dilihat Dilihat Wahai Rasulullah Apakah Tidak Ada Laki Laki Yang Masuk Neraka Ada Cuma Aku Melihat Lebih Banyak Wanita Loh Apa Rasul Sebabnya Wah Dijawab Rasulullah Panjang Salah Satu Di Antaranya Yang Menyebabkan Wanita Masuk Neraka Itu Pertama Kufur Asir Atau Kufur Inat Kufur Inat Atau Asir Itu Istri Yang Tidak Pandai Berterima Kasih Kepada Suami Tidak Banyak Mensyukuri Kebaikan Suami Itu Yang Mengakibatkan Masuk Neraka Misalkan Misalkan Pada Suatu Perkumpulan Kalau Panjendengan Di Daerah Sini Kepingin Ada Suaminya Kerja Di Pabrik Misalkan Nah Ada Perkumpulan Di Pabrik Suaminya Direkreasikan Oleh Pabrik Dibawa Ke Bandung Tapi Tidak Boleh Membawa Istri Sama Sekali Hanya Pegawai Pabrik Saja Baik Yang Lagi Wanita Tidak Boleh Istrinya Diajak Atau Suaminya Diajak Masalahnya Uangnya Targetnya Itu Pas-pasan Disitu Misalkan Nyuntemu Istri Dia Kepingin Ikut Kata Suaminya Tidak Tidak Bisa Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Istrinya Atau Suaminya Tidak Boleh Ikut Biasanya Istri Yang Tidak Tidak Boleh Tidak Suaminya Tadi Walaupun Alasannya Sudah Kuat Tapi Tidak Bisa Nterima Dia Nangis Bisa nangis gini Bapak Ibu Salian Ini namanya asir Kok bisa Tidak tahu diseneng-seneng Tidak tahu Tidak seneng Tidak seneng Tidak seneng Tidak seneng Bapak Ibu Salian Kalau ditanya berapa anaknya Anaknya limau Apa tidak enak Limau Bapak Ibu Salian Itu dihilangkan Sehingga dia masuk neraka Pertama, kedua Sehingga dua Rasulullah menyatakan ini Karena wanita itu Kurang akal Dan agama Maksudnya begini Wanita itu Kurang agama itu Dalam satu bulan Itu mesti ada Lobang Solatnya itu tidak solat Sekitar Enam hari Tujuh hari Itu kurang agama Nah hal-hal Semacam itu Bapak Ibu Salian Yang tidak lengkap Itu yang mengakibatkan juga Walaupun itu Datangnya dari Allah juga Itu akibatnya Nah salah satu Di antaranya lagi Maaf Bukan orang perempuan Di sini Perempuan di pengajian Ini mesti baik-baik Pengajian Jadi yang Tidak baik itu Perempuan sana Perempuan Afrika Bapak Ibu Salian Misalkan Bapak Ibu Salian Gampang nyacat Kertas nyacat Itu yang tidak ada Nyacat Tukuh lombok Yang ada Kalau ada lombok Ada ijo Ada abang Di cacat Lombok ini Regani larang Yang tidak ada Lek tuku Mbak tuku Ayo Utawa Tidak ada tuku Tidak usah nyacat Itu nanti Menyakiti orang Yang jualan Itu salah satu Di antaranya Gampang Membicarakan Orang Lain Ini bahaya Makanya Sampak Rasulullah Melihat Di neraka itu Banyak wanita Dibanding Laki-laki Nah di surga Apa Tidak ada wanita Ada Wanita-wanita Yang sholihah Banyak juga Wanita yang sholihah Apa Di surga Cuma Orang yang miskin Lebih dahulu Masuk surga Dibanding Dengan Orang Yang kaya Yang podo-podo Iman Karena Sing kaya Dihisap Lebih jauh Panjang Sing miskin Sudah jauh Gak dihisap Karena Urusan dunianya Tidak banyak Loh Pak Bu Ini loh Bicara wanita Dan Laki-laki Yang bersuami Istri saja Panjang Itu skenario Hidupnya Ketika kita Menjadi Pemain Di panggung Sadiwara Bagaimana Tentang Sosial Bagaimana Seorang Wanita Yang sudah Menyusui Bagaimana Seorang Bapak Yang sudah Punya Anak Bagaimana Dengan Amalan Semuanya Ada skenario Bagaimana Dengan Kepercayaan Semuanya Ada skenario Di skenario Oleh Allah Untuk Dimainkan Di dunia Ini Makanya Sutradara Berjanji Siapa Yang Ketika Hidupnya Sesuai Dengan Tek Skenario Yang dibuat Oleh sutradara Akan Dibuat Diberi oleh Allah Piala citra Namanya Surga Dan siapa Yang menentang Akan Konsekuisinya Yaitu Masuk Neraka Itu Pantes Allah Berjanji Semacam Itu Karena Allah Sebagai Sutradara Maka Malaikat Itu Malaikat Itu Di sini Kalau Kalau Mereka Itu Bagaimana Kalau mereka Di dunia Itu Diberi Kekayaan Ada Aturan Bagaimana Mereka Kalau Diberi Jabatan Ada Aturannya Bagaimana Orang Itu Kalau Berbuat Ingin Mendapatkan Hidayah Ada Aturannya Caranya Untuk Mendapat Hidayah Itu Bagaimana Orang Yang Memperjuangkan Agama Mati Dalam Memperjuangkan Agama Allah Membuat Skenario Dibuat Skenario Ketika Kita Main Di Panggung Sandiwara Di Dunia Ini Lihat Malaikat Tinggal Menonton Saja Lihat api Didung Tapi Suruh Mudun Turun Turun Merusak Panggung Sandiwara Mudun Mudun Bergetan Malaikat Malaikat Gak Gak Glemodun Di Gunung Dicekel Malaikat Dibuat Dibuat Buk Gak Glemodun Membuat Panggung Sandiwara Rusak Lah Itu Skenario Namanya Makanya Malaikat Ini Bagus Lihat orang yang ada ilmu Yang ini Pada Dungu Malaikat Membentangkan Sayapnya Terkelagukkan Gini Dungu Yang Allah Mintakan Ampunan Mintakan Ampunan Sampai Rasulullah Itu Menyatakan Begini Panjang Hatisnya Para Malaikat Terhadap Orang Yang mencari Ilmu Dan Yang Mengajarkan Ilmu Dimintakan Ampun Oleh penduduk Langit Yaitu Malaikat Dan Ikan-ikan Yang Di Dalam Air Dan Termasuk Binatang-binatang Yang Di Darat Ikan Di Dalam Air Semuanya Memintakan Ampun Pada Allah Bagaimana Bagaimana Ikan Ikan Dalam Air Binatang Yang Dalam Air Ikan Yang Besar Ikan 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 Bandeng Ikan Kalau Orang Itu Tampilnya Di Panggung Sandiwara Baik Nah Bapak Misalian Untuk Selanjutnya Saya akan Membacakan Ada Pertanyaan Mbak Nih Ada Pertanyaan Pertanyaannya Begini Di Maksar Eh Di Masyarakat Tersebar Amalan Yang Harus Dikerjakan Sekian Ribu Kali Tujuannya Agar Bisa Mendatakan Rizki Apakah Amalan Seperti Ini Dibenarkan Dalam Islam Panjian Pernah Mendengar Bacalah Seperti Ini Kali Sekian Nanti Kamu Akan Mendapatkan Keselamatan Bacalah Seperti Ini Kali Sekian Ribu Kamu Akan Mendapatkan Rezeki Ada Pernah Dengar Seperti Itu Nah Bapak Ibu Salian Kalau Kalimatnya Seperti Itu Bapak Ibu Ingat Rasulullah Tidak Mengajarkan Skenari Hidupnya Tidak Ada Bahkan Itu Kalau Ada Orang Yang Tujuannya Hanya Dunia Saja Dengan Ibadah Misalkan Tujuannya Dunia Dengan Ibadah Misalkan Saya Tak Sholat Duhab Agar Supaya Rezeki Saya Mengalir Beras Bertumpuk Tumpuk Tidak Dibenarkan Itu Tapi Kalau Dia Sungguh Sungguh Diberi Oleh Allah Diberi Sebagaimana Dikatakan Oleh Al-Quran Di Surat 11 Ini Di Ayat 15 Barang Siapa Yang Menghendaki Kehidupan Dunia Dan Perihasanya Selali Akhirat Atau Dia Dengan Ibadah Tapi Tujuannya Dunia Aku Tak Lungok Kacau Ben Soge Misalkan Bapak Misalkan Terus Ayat Ini Mungkin Nisjaya Kami Berikan Kepada Mereka Balasan Pekerjaan Mereka Di Dunia Dengan Sempurna Diberi Di Dunia Sempurna Diberi Di Dunia Sempurna Ditambah Lagi Oleh Allah Dan Mereka Di Dunia Tidak Akan Dirugikan Namun Di Ayat 16 Allah Menyatakan Gini Itulah Orang Orang Yang Tidak Memperoleh Di Akhirat Kecuali Neraka Di Akhirat Tidak Dapat Kecuali Neraka Terus Dan Lengya Di Akhirat Itu Apa Yang Telah Mereka Usahakan Di Dunia Si Di Usahakan Di Dunia Sholat Yang Tujuannya Untuk Dunia Habis Doa Yang Di Dunia Yang Tujuannya Dia Puncakan Puasa Tujuannya Untuk Dunia Habis Tidak Dapat Apa-apa Ditambah Lagi Dan Sia Sialah Apa Yang Mereka Kerjakan Hilang Sekali Padahal Kalau Kita Beribadah Saja Kepada Allah Pokoknya Ngikuti Saja Sudah Dijamin Oleh Allah Pertama Coba Lihat Ini Di Surat 71 Surat No Di Ayat 10 Terjemahkan Maka Maka Aku Katakan Kepada Mereka Mohonlah Ampun Kepada Tuhan Mu Suguh Dia Adalah Maha Pengampun Kalau Mohon Ampun Istighfar Mengu Mengucapkan Istighfar Astagfirullah Adin Leona Uang Istighfarnya Banyak Pertama Diampuni Oleh Allah Pertama Janji Yang kedua Ayat 11 Nisjaya Dia Akan Mengirimkan Hujan Kepadamu Dengan Lebat Hujan Lebat Bukan Untuk Banjir Tapi Hujan Lebat Untuk Menyuburkan Tanah Sehingga Orang Yang Hidup Di Bumi Itu Berkah Tapi Banyak Istighfar Janji Yang Nomor Tiga Ayat 12 Dan Memperbanyakan Harta Dan Anak Anak Disini Membanyakan Harta Jadi Harta Asalnya Sedikit Menjadi Banyak Banyak Anak Anak Menjadi Berhasil Disuruh Banyak Istighfar Istighfar Loh Uang Dikongan Istighfar Muni Saja Istighfar Yang Banyak Sudah Dijamin Oleh Allah Gak Usah Tujuan Aku Tak Aku Tak Istighfar Senggak Ben Aku Soge Gak Boleh Itu Gak Boleh Semacam Itu Gak Boleh Oh Ayat Muni Aku Tak Istighfar Yang Banyak Supaya Aku Soge Gak Boleh Istighfar Mengikuti Perintah Allah Banyak Istighfar Ini yang pertama Yang kedua Di surat Di surat 65 Di surat 65 Orang Itu Sudah Ibadah Kepada Allah Terus Orang Menjadi Takwa Bapak Misal Jaminan Dari Allah Di Akhir Ayat 2 Surat 65 Di Akhir Ayat 2 Barat Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Niscaya Dia Akan Mengadakan Baginya Jalan Keluar Jalan Keluar Gak Ketial Diyam Paham Ketial Diyam Gak Kecelungup Kecelungup Tidak Mulus Enak Ayat 3 Dan Memberinya Rezeki Dari Arah Yang Tiada Disangka Sangkanya Rezeki Yang Tidak Disangka Sangka Sehat Iman Tambah Keluarga Hes Akina Anaknya Sukses Iman Kabe Taqwa Kabe Ini Rezeki Ditambah Rezeki Yang Lain Kalau Tambah Meningkat Keiman Tambah Meningkat Menjadi Tawakal Makanya Allah Menjanjikan Wama Yatawakal Allah Fahu Has Buh Ni Dan Barang Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Nisaya Allah Akan Mencukupkan Keperluannya Sing Tawakal Pada Allah Dicukupkan Hidupnya Dicukupkan Dicukupkan Janji Quran Kita Nggak Usah Nekor Nekor Bahkan Kalau Ada Orang Kalau Mempermainkan Asmaul Husna Misalkan Tawakal 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 Rozak Ya Rozak Sepuluh Ewu Punjul Satu Misalkan Nanti Dapat Rezeki Tidak Boleh Itu Ini Di Surat 7 Ayat 180 Allah Menyatakan Gini Walillahil Asma'ul Husna Fadda'uhu Biha Wadarul Ladina Yulkhiduna Fi Asma'ihi Sayyujazawna Makanu Ya'malun Hanya Milik Allah Asma'ul Husna Ada Seratus Itu 99 Itu Milik Allah Allah Rahman Rahim Malik Malik Kudus Wahid Itu Wahid Sohid Asma'ul Husna Itu Milik Allah Terus Maka Bermohonlah Kepadanya Mohonlah Kamu Kepada Allah Dengan Menyebut Asma'ul Husna Itu Asma'ul Husna Lalu Allah Mewanti Wanti Ini Dan Tinggalkanlah Orang-orang Yang Menyimpang Dari Kebenaran Dalam Menyebut Nama-namanya Jangan Mengikuti Orang Yang Menyimpang Dalam Menyebut Namanya Itu Banyak Penafsir Ada Yang Menyimpang Tidak Diajarkan oleh Rasulullah Mengucapkan Itu Tapi Dia Mengucapkan Dengan Tujuan Dunia Maksud Menyimpang Ada Yang Menyimpang Menyatakan Allah Itu Tidak Adil Kita Sudah Sholat Tapi Pacat Begini Orang Itu Tidak Sholat Diberi Allah Seperti Ini Menyimpang Dari Asma'ul Husna Intinya Tidak Diajarkan oleh Allah Dan Tidak Dicontohkan oleh Rasulullah Jangan Menggunakan Hal-hal Semacam itu Termasuk Asma'ul Husna Kalau Digunakan Terus Allah Nanti Mereka Akan Mendapat Balasan Terhadap Apa Yang Mereka Kerjakan Oh Pak Bu Hius Ikuti Aja Secara Baik Namanya Apa Aturan Dari Allah Yang Namanya Skenario Sudahlah Dunia Diberi Baik Akhirat Diberi Baik Jaminan Dari Yang Maha Kuasa Itulah Yang Diberikan Oleh Sutradara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Pertemuan Ini Dibar Nidaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah Pertemuan Ini Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdala Alhamdulillah Subhanakallahumma Wadidham Dika Asyadu Alla Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Atul Nabi Kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh May Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.